Assalamualaikum teman-teman Jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB Channel kreatif tanpa batas Nah untuk di kesempatan video kali ini teman-teman Saya akan berbagi trik lagi yang sangat bermanfaat sekali Buat kehidupan kita sehari-hari Yaitu bagaimana cara membasmi nyamuk-nyamuk Yang sering sekali mengganggu kita Waktu kita tidur ataupun waktu kita nongkrong Jadi disini saya akan memanfaatkan Bahan yang mudah sekali kita dapatkan Bisa kita pergunakan untuk membasmi Nyamuk-nyamuk yang berada di rumah kita Di teras kita atau bahkan di ruangan-ruangan Yang banyak sekali nyamuknya Oke langsung saja kita buat bahannya Atau kita buat alatnya Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah Oke teman-teman Jadi disini kita akan membuat alatnya Dan juga ramuan yang kita pergunakan untuk mengusir nyamuk Untuk pertama kita disini akan membuat alatnya terlebih dahulu Dengan menggunakan bahan yang cukup sederhana Dan mudah sekali kita dapatkan Nah untuk bahan pertama disini kita siapkan kaleng Untuk kalengnya bebas Saya menggunakan kaleng bekas minuman Nah kita potong di bagian bawahnya seperti ini Karena ini belum rapi Jadi harus kita rapikan terlebih dahulu Untuk potongannya nanti kecil saja teman-teman Ini akan saya rapikan terlebih dahulu Oke seperti ini teman-teman setelah saya rapikan Jadi di bagian sininya kita bikin ceper Kemudian untuk proses selanjutnya Tepat di bagian tengah-tengah sini kita lubangi Untuk melobanginya bisa menggunakan bor, paku atau menggunakan obeng Yang penting di bagian tengahnya ini kita lubangi terlebih dahulu Oke kurang lebih hasilnya seperti ini Setelah kita lubangi Untuk lubangnya nanti bisa menyesuaikan saja Untuk besarnya ya teman-teman Kemudian disini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan juga Yaitu kain Kainnya bebas juga disini kita bikin gulungan seperti ini Dan untuk besarnya kita menggunakan besar yang seperti ini Seperti yang sudah kita lubangi di bagian kalengnya Kemudian kita potong seperti ini Untuk kainnya juga bebas ya Tidak harus menggunakan yang warna merah Oke seperti ini Kemudian kita masukkan ke bagian lubang yang sudah kita buat teman-teman Oke untuk bagian sininya nanti disesuaikan saja Bisa panjang atau pendek saja seperti ini Nah seperti ini Ini alat yang akan kita pergunakan Oke teman-teman untuk membuat ramuannya Disini kita membutuhkan dua bahan yang mudah sekali kita dapatkan Untuk bahan pertama disini kita menggunakan minyak kayu putih Nah untuk minyak kayu putih ini adalah salah satu minyak yang paling tidak disukai oleh nyamuk-nyamuk Yang sering sekali mengganggu kita karena aromanya Jadi aroma khas ini nanti yang akan membuat si apa namanya Nyamuk-nyamuk itu nanti dia mabuk teman-teman Jadi aroma khas dari minyak kayu putih seperti ini Dan ini harganya pun juga lumayan murah Kita bisa mendapatkan di warung atau di apotek terdekat dari rumah kita Jadi ini adalah bahan pertama yang akan kita pergunakan Kemudian disini kita siapkan juga bahan yang mudah sekali kita dapatkan Yaitu minyak goreng ya Untuk minyak gorengnya usahakan kita menggunakan minyak goreng yang baru Jadi jangan menggunakan minyak goreng Misalkan dipergunakan habis menggoreng telur atau ikan asin Karena itu nanti aromanya akan berbeda Kalau misalkan dipergunakan untuk menggoreng ikan asin Nanti aroma seluruh rumah akan menjadi aroma ikan asin Jadi disini kita memanfaatkan aroma dari minyak kayu putih seperti ini Supaya nyamuk-nyamuk yang ada di rumah kita itu nanti mabuk dan pergi dari rumah kita Jadi disini kita akan kombinasikan bahan ini menjadi satu Caranya cukup mudah sekali Kita campurkan saja beberapa tetes ke bagian minyak goreng ya Seperti ini Minyak goreng baru Oke seperti ini untuk takarannya nanti disesuaikan saja sesuai kebutuhan Kemudian kita aduk supaya hasilnya lebih maksimal Jadi aroma minyak kayu putih yang berada di bagian minyak goreng ya teman-teman Nah seperti ini Kemudian untuk cara penggunaannya pun juga sangat mudah sekali Tadi di awal video sudah kita buatkan alatnya Alat yang bisa kita pergunakan untuk mengusir nyamuk-nyamuk yang ada di rumah kita Nah cara penggunaannya pun juga sangat mudah sekali Jadi ini minyak kayu putih dan juga minyak goreng Kemudian ini alatnya yang akan kita pergunakan Disini kita siapkan wadah Untuk wadahnya usahakan menggunakan wadah yang anti bakar Ini anti bakar Saya menggunakan kaleng bekas ya Jadi anti bakar Kemudian ini piringnya juga piring anti bakar Maksudnya bukan yang plastik Nah untuk cara penggunaannya pun juga sangat mudah sekali Jadi ini nanti kita taruh di bagian tengah seperti ini Kemudian untuk minyak kayu minyaknya ini yang sudah kita kombinasikan Tinggal kita taruh saja seperti ini teman-teman Jadi ini sebagai bahan bakar dan juga ramuan yang akan mengusir nyamuk-nyamuk yang ada di rumah kita Oke seperti ini Kemudian untuk si kainnya itu tadi fungsinya sebagai sumbu ya teman-teman Nah seperti ini Jadi ini nanti bisa kita pergunakan dua fungsi Yang pertama adalah sebagai penerangan ketika mati lampu Kemudian untuk yang kedua bisa kita pergunakan untuk mengusir nyamuk-nyamuk yang ada di rumah kita Nah seperti ini kita tunggu sebentar Sampai si minyaknya meresap ke bagian si kain ya Meresap ke bagian atasnya Nah kita bisa lihat hidup Jadi ini dalam keadaan terang di ruangan saya Sekarang akan saya coba matikan di bagian ruangan ini supaya kita bisa lihat hasilnya teman-teman Oke bisa terlihat jadi ini bisa dipergunakan sebagai penerangan dan juga bisa dipergunakan untuk mengusir nyamuk-nyamuk yang ada di rumah kita Jadi mempunyai dua fungsi tersembunyi yang bisa kita dapatkan Dua fungsi yang sangat bermanfaat sekali Bisa terlihat teman-teman ini sangat unik dan sangat keren sekali Oke bisa terlihat teman-teman hasilnya sangat unik dan sangat keren sekali Jadi ini bisa kita isi ulang ketika minyaknya sudah habis kita bisa isi ulang di bagian sini Jadi ramuannya bisa kita buat lagi kemudian kita isi ulang Dan ini murah ya teman-teman Jadi kita tidak membutuhkan bahan-bahan yang cukup mahal untuk membasmi nyamuk yang ada di rumah kita Dan juga di tempat-tempat tongkrongan yang sering sekali kita diserang oleh para pasukan nyamuk Jadi ini bisa kita pergunakan untuk mengusir nyamuk-nyamuk dan juga untuk penerangan ketika waktu mati lampu di rumah kita Seperti ini Jadi untuk tempatnya usahakan menggunakan tempat yang aman Jadi jangan menggunakan yang berbahan dari plastik Ini piringnya bisa menggunakan piring kaca atau yang berbahan dari porselen atau keramik ya Kemudian untuk bagian tengahnya saya menggunakan kaleng bekas Jadi menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan Jangan membuat dari bahan plastik karena itu nanti akan sangat berbahaya sekali Jadi takutnya menimbulkan kebakaran Dan untuk menaruhnya jaga ini teman-teman juga apa Di tempat yang lebih aman Jadi jauh dari misalkan barang-barang yang mudah terbakar Jadi ini cukup simple mudah tapi mempunyai dua fungsi tersembunyi Dua fungsi yang bermanfaat sekali buat kita semuanya Jadi buat mengusir nyamuk dan juga buat penerangan ketika mati lampu teman-teman Oke teman-teman semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga sehat selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Susah mati teman-teman Jadi ini awet ketika kita pergunakan Terima kasih telah menonton